Mata adalah salah satu panca indera yang paling penting dalam kehidupan kita. Seperti kita tahu, mata memiliki fungsi sebagai organ untuk pengelihatan, tapi masih banyak dari kita yang ternyata memiliki kekurangan pada mata, seperti halnya mata minus. Nah, hal seperti itu sangat mengganggu kita loh, sahabat saliha. Akhirnya, sekarang banyak orang yang memilih untuk menggunakan lensa kontak untuk menunjang penampilan dan memaksimalkan daya pengelihatan mereka. Keberadaan lensa kontak tak hanya sekedar membantu pengelihatan saja, tapi masih banyak hal juga yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk menggunakan lensa kontak ini ya, sahabat saliha. Yang pertama, sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan lensa kontak, ada baiknya kamu periksakan mata kamu ke dokter spesialis mata, karena mata itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang sensitif dan alergi, dan ada juga yang bersifat aman untuk menggunakan lensa kontak. Yang kedua, pilih lensa kontak yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan mata kamu. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipu mata kering, maka kamu harus memilih lensa kontak yang mengandung kadar air yang lebih tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Jangan pernah ya tergiur dengan harga yang murah, karena kenyamanan itu nomor satu. Yang ketiga, jaga selalu kebersihan lensa kontak kamu dan hindarkan ia dari debu, karena kebersihan lensa kontak itu merupakan keharusan bagi penggunanya. Perlu diperhatikan juga ya, dalam menggunakan lensa kontak, kamu harus memastikan kalau tangan kamu dalam keadaan bersih. Dan jangan lupa untuk lajir memotong kuku, karena kuku yang tajam dapat merusak lensa kontak yang kamu gunakan. Yang keempat, kamu harus pastikan sebisa mungkin durasi penggunaan lensa kontak tidak lebih dari 8 jam. Apalagi sampai tertidur saat menggunakan lensa kontak, karena itu jelas berbahaya bagi kesehatan mata kita. Yang terakhir, jika kamu senang beraktifitas outdoor, jangan lupa ya, bahwa perlengkapan seperti cairan pembersih lensa kontak, tetes mata, tempat lensa kontak, maupun kaca mata cadangan jika terjadi sesuatu. Sahabat salihah, sekian tips menjaga mata agar tetap sehat saat menggunakan lensa kontak. Jaga selalu kesehatan ya, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati.